Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk keterbukaan investor datang atau investasi di Pesan Barat siap dari Pemkap mungkin Pak mempermudah atau gimana Pak? Kita mempermudah investor datang di Pesan Barat. Tentunya kita teliti di luarangnya Pak ya bagaimana bisa bersama-sama kita atau bagaimana kita tengok luar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di Pesan Barat terkait dengan orang asing dan saling sinersitas gitu Pak ya. Dan juga disini kan kita memperkenalkan aplikasi Direkturat Jenderal Imigrasi terkait aplikasi orang asing. Jadi aplikasi pengawasan orang asing. Pak sejauh ini Pak di Pesan Barat ini keberadaan orang asing gimana Pak Kondominol Imigrasi Pak? Keberadaan orang asing selama pandemik sebenarnya sudah termonitor ya. Terutama yang di wilayah Pasar Menteri ini informasi terakhir ada 6 orang dan itu kan memang sudah secara kesini mereka akan disini kan. Jadi kalau terkait pengawasan khususnya di Pasar Menteri Pak, ya kami kan kegunaan dari rapat timpora ini jadi saling sama-sama. Jadi bisa bertukar informasi, bisa dalam arti mengetahui keberadaan orang asing. Kalau memang dengan rapat-rapat ini kita laksanakan. Jadi paling tidak karena disini kami kan wilayahnya termasuk di Pasar Menteri Barat, cuman posisi tidak berada di Pasar Menteri Barat. Jadi dengan adanya rapat timpora ini kan memudahkan kita komunikasi. Pak sejauh ini orang asing ada di Pasar Menteri Barat ini Pak yang 6 orang bapak sebelum tadi, itu kesini Pak sebagai wisatawan atau sebagai pekerja atau gimana Pak? Dia sebagai pekerja. Oh pekerja Pak ya. Berarti dia kesini sebagai pekerja, paspornya sebagai pekerja Pak ya? Iya, izin tinggalnya. Jadi izin tinggal dan izin pekerja. Jadi kalau memang dia pekerja, terkait dengan izin tinggalnya pasti sudah sesuai dengan itu. Karena kalau di Pasar Menteri Barat ini untuk wisata tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Jadi sesuai dengan Permen Pumham nomor 27, terkait dengan selama PPKM darurat ini memang tidak ada untuk wisata. Oh pekerja Pak ya? Tidak ada untuk saja. Yang diksuskan seperti kesehatan, pembangkastor diplomatik, dinas. Jadi wisata memang belum dibuka gitu. Pak, di sisi lain Pak ini Pak, terkait dengan dulu kan adanya di sini Pak, pelayanan ini Pak? Iya. Terkait dengan pelayanan untuk memuka paspor di Pasar Menteri Barat ini Pak. Oh untuk di Pasar Menteri Barat ini gimana nih sekarang nih Pak? Jadi kita ini ada, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati terkait pelayanan paspor ini. Jadi kita memang sudah ada, kita ada program. Namanya layanan easy paspor. Jadi layanan diemput bola. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Bupati, jika memang ada masyarakat yang ingin membuat paspor, jadi bisa nanti dikoordinasikan di satu, mungkin di satu subter, mungkin di seperti Kementerian Agama, kalau memang yang banyak calon-calon haji atau umroh, menghubungi kita, kita akan datang di sini. Berarti kita atur jadwalnya gitu Pak ya? Iya betul, nanti tinggal dia jadwal, kami yang datang. Oh enggak, kayak kemarin kan ada jadwalnya Pak, setiap seminggu, lalu bukan ada gitu Pak. Nanti rencananya, memang tadi seperti Pak Bupati sampaikan, rencananya satu bulan sekali, akan Pak Bupati buatkan jadwal, nanti biar kami koordinasi seperti apa, biar kami akan hadir di sini. Pak, di Lubu Sikaping kan ini kan sudah ada kantornya nih Pak, tabarnya kan? Itu kalau untuk di Pasar Menteri Barat ini, seperti apa bisa prosedurnya untuk mendirikan itu Pak? Wah itu agak sedikit ini Pak ya, karena kan itu harus kita, harus melalui juga perjanjian kerjasama, dan itu juga nanti dari perjanjian kerjasama, kami itu juga harus melaporkan ke Direktur Organisasi, terkait dengan akan membuah UKK. Karena UKK ini adalah cikal bakal dari kantor migrasi. Nah, jadi seperti itu. Ya, mungkin untuk prosesnya sedikit memakan waktu, tapi tetap kalaupun memang ada dari pemerintah Kabupaten Pasar Menteri Barat, memang ingin membuka ukurkan, nanti kan kami harus bicara dulu, dan kami kan harus melihat dari segi-segimana. Nah, disitulah dituangkan di dalam perjanjian kerjasama. Masa sarat utamanya Pak, contohnya kayak tanah Pak gitu, diibahkan gitu ya Pak ya? Sebenarnya nggak langsung jibah juga. Kan berproses, nanti berproses. Oh, atau penyem kantor dulu gitu ya Pak? Nanti kan biasanya dari pemerintah Kabupaten nanti menyiapkan prasarananya, nah kami juga kan menyiapkan peranggap. Menyukup pegawainya gitu Pak ya? Jadi memang nggak langsung proses nanti, kita minta nggak. Jadi kayak di pasaman, itu kan mereka dari pemerintah Kabupatennya sudah menyiapkan tempat, nah kami dengan sering waktu baru di proses hibah. Kalau masyarakat pasaran terhadapunai semua, Indonesia kebangsaanku, bangsaan terbenayu, semangat kita bersen, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah danimu, revelasi ter examining rakyat kembali antikannya, resources kita bersama-orang youkan maklumlah jiwanya, wangunlah badannya, kumpalin bales Yaayah. Kumpalin bales Yaayah, kumpalin bales Yaayah, bangunlah kemati-matiikan, kumpalin bales Yaayah, amus yaayah, Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 mengaksifasi ditolak-ditolak di dalam negeri terkait dengan kegiatan terima kasih mungkin itu yang bisa kita sampaikan kami bertang, kami siap berkerja sama mari kita membahas dalam rangka perbaikan resumen pengelolaan dan pengawasan pengasih dan terima kasih atas kita semua kerjasamanya dan selama Bapak-Bapak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita buka acara ini dengan resmi demikian terima kasih kami mulangi kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim demikian terima kasih terima kasih atas kita terima kasih atas kita terima kasih atas kita